I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, I wanna hate this, although we show up I don't ever slow up, no I don't take shit Espargaro sebut Grand Prix Qatar sebagai mimpi buruk Dianggap sebagai favorit di Qatar, Alex Espargaro justru kesulitan pada Grand Prix hari Minggu Setelah finish ketiga pada sprint race hari Sabtu, Alex Espargaro melihat kemenangan sebagai target realistis untuk Grand Prix di sirkuit Lusail keesokan harinya Tapi yang terjadi justru sebuah mimpi buruk, dengan pembalap Aprilia itu kesulitan dengan grip belakang sepanjang 21 lap dan finish kedelapan Kemarin ketika saya tertidur, saya yakin bisa memenangkan perlombaan Tapi itu adalah mimpi buruk, saya sangat lambat, kata pembalap Spanyol itu Sejak warm up menuju grip saya merasa tidak punya grip sama sekali Ada yang tidak beres dengan ban belakang Kami harus mencoba memahami apa yang terjadi dengan Michelin dan tim Tentunya dengan kecepatan yang kami tunjukkan di bagian terakhir sprint, saya menargetkan balapan yang benar-benar berbeda Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan, itu adalah mimpi buruk sepanjang balapan Espargaro turun dari P2 menjadi ke-9 pada lap pembuka, sebelum akhirnya naik satu posisi saat menyalip ruki Pedro Acosta pada akhir balapan Dengan hasil ini, Espargaro meninggalkan Lusail di posisi 6 klasemen Kami menunjukkan bahwa kami memiliki motor yang bagus Saya sudah cepat sepanjang akhir pekan, tapi saya sedikit marah karena kami kehilangan peluang bagus Bagaimanapun, saya masih meninggalkan Qatar dengan kesadaran bahwa saya memiliki motor yang kompetitif dan kejuaraan baru saja dimulai Rekan satu timnya Maverick finales finish 2 tempat di belakang Espargaro, terpaut 2 detik Dibandingkan kemarin, feelingnya meningkat secara signifikan Klaim finales, yang berada di urutan ke-9 pada sprint tetapi menjadi yang tercepat di sesi warm-up siang hari Kami masih perlu mencari tahu poin mana yang perlu kami perbaiki Yang hanya merupakan detail kecil, namun kami masih perlu mengidentifikasi cara yang tepat untuk melangkah maju Itu adalah akhir pekan menarik yang memungkinkan kami mengumpulkan informasi penting Saya menghabiskan balapan hari ini di belakang berbagai pembalap dan berbagai motor Yang memungkinkan saya mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan kami Salah satu hal yang perlu ditingkatkan tentu saja adalah manajemen ban belakang Yang membuat saya tidak bisa melaju secepat yang saya inginkan saat ini Penyebab Fabio Quartararo komplain motor Yamaha tertinggal jauh dengan para rivalnya Fabio Quartararo kecewa dengan performa motor Yamaha di seri pembuka MotoGP 2024 Reader asal Perancis itu kesulitan untuk bersaing dan hanya finish di urutan ke-11 pada balapan yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024 kemarin Usai balapan, Quartararo mengatakan sama sekali tidak melihat adanya perubahan Pembalap asal Perancis itu menyatakan Yamaha menjadi semakin jauh dari tim pabrikan lainnya Kendati ada sedikit peningkatan Beginilah keadaannya Ini adalah momen saat Anda melihat dengan sesungguhnya perbedaan orang-orang yang sudah bekerja keras Dan kami masih sangat-sangat tertinggal jauh dari mereka Ujar Quartararo dilansir dari Laman Derace Tentu saja ini sangat sulit Karena aku tahu potensi yang aku punya dan di mana aku bisa berada Kami tertinggal makin jauh dibanding tahun lalu Kami telah sedikit berkembang Tapi mereka Ducati, KTM, dan Aprilia Bahkan lebih cepat dan lebih baik dibanding tahun lalu, jelasnya Jika dibandingkan dengan apa yang saya rasakan sekarang Saya akan jawab iya, motor paling tidak kompetitif Tapi kami berkembang Jadi ini sesuatu yang sulit untuk dikatakan Tapi level motor kami jika dibandingkan dengan rival Benar bahwa ini adalah ketertinggalan terjauh kami Ujarnya lagi Lebih lanjut, Quartararo menjelaskan dirinya masih harus berjuang Untuk merawat kondisi ban pada balapan seri pembuka kemarin Pembalap berusia 24 tahun itu berharap Yamaha bisa menemukan solusi Untuk seri balapan berikutnya Saya harus merawat ban dengan baik Tapi sebenarnya saya memperkirakan akan lebih buruk setelah sprint Potensi sepeda motor kami dengan ban baru sangat buruk Mudah-mudahan kami bisa menemukan solusi Tukas Quartararo Jorge Martin salahkan kondisi ban saat balapan di MotoGP Qatar 2024 Jorge Martin mengaku tidak bisa tampil secara agresif Untuk dapat merebut gelar juara pada sesi pembuka MotoGP 2024 Yang digelar di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024 Martin harus rela menyelesaikan balapan di posisi ketiga setelah kalah bersaing dengan Francisco Bagnaya dan Brad Binder Padahal saat memulai laga, Martin dapat keuntungan dari posisi pertama grid Dikatakan usai naik podium, ternyata ada masalah yang dirasakan Martin saat bersaing merebutkan posisi pertama Yakni kondisi ban yang kurang optimal Awalnya, saya mencoba mengatur kondisi ban Tetapi ternyata Bagnaya langsung melewati saya pada putaran kedua Kata dia dilansir MotoGP.com Senin, ia mengaku sudah berusaha mendekati Bagnaya Tapi masalah pada ban membuatnya tertahan Dampak dari hal itu, Martin jadi tidak bisa terlalu agresif Sehingga cenderung menunggu kesempatan aja Tekanan angin ban motor MotoGP memang akan meningkat saat pembalap terus balapan dengan agresif Dengan tekanan angin ban yang meningkat, otomatis daya cengkram ban ke aspal juga akan berkurang Saya mencoba tetap dekat dengan Peko Namun masalah pada tekanan ban juga mempengaruhi saya, kata Martin Selain masalah ban, Martin juga mengakui Brad Binder bersama KTM sekarang sudah jauh lebih cepat dibandingkan tahun lalu Kecepatannya jauh lebih cepat jika dibandingkan tahun lalu Saya coba mengatur ban untuk memperpendek jarak dengan Binder di akhir lomba Dan saya hampir berhasil, ucap dia Meski hanya berhasil finish posisi ketiga Martin merasa puas karena mencetak banyak poin setelah sebelumnya berhasil menjadi yang terdepan di sesi sprint Rache Kini, dirinya berada di peringkat 3 pada papan klasemen dengan torehan 28 poin Ia hanya terpaut 1 poin dari Binder dengan 29 poin Sementara Bagnaia di peringkat teratas dengan 31 poin Debut Marc Marquez di Ducati langsung bikin Jorge Martin kewalahan Sensasi Marc Marquez menjalani debut balapan utama di Ducati pada MotoGP Qatar 2024 Langsung menghadirkan ancaman nyata pada Jorge Martin Start dari pole position nyatanya tidak menjamin kemenangan bagi runner-up MotoGP musim lalu itu Pembalap Prima Prama Racing tersebut harus puas dengan raihan podium 3 pada balapan utama MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusai, Qatar, Senin dini hari kemarin Pencapaian Martin dalam merengku podium 3 tersebut pun tidak diraih dengan mudah Jalannya balapan di Jazira Arab tersebut benar-benar jadi ujian tersendiri secara mental bagi pembalap asal Spanyol tersebut Martin Ator hanya sempat memimpin balapan di dua tikungan pertama pada lap pertama Sebelum disalib Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, kemudian disusul Brad Binder, Red Bull KTM Setelah bertahan di posisi 3, hal ini pun belum menjadi kenyamanan bagi dia Ujian sesungguhnya bagi Martin justru datang ketika dia berusaha untuk tidak kehilangan harapan podium Terutama di sepertiga akhir balapan atau sekitar 7 lap tersisa Bagaimana tidak, posisi Martin di tempat ketiga sudah didekati oleh debutan Anyar Ducati sekaligus juara dunia 8 kali, Mark Marquez Marquez dengan bermodalkan Desmosedici GP 23 miliknya, telah terus-menerus mengintai Martin dari posisi keempat Kalau saja balapan berlangsung agak lebih panjang lebih dari 21 lap, barangkali posisi Martin bisa saja tersalib oleh si alien Martin pun mengakui setelah balapan, bahwa dia harus disibukkan dengan dua urusan Antara mengejar Binder untuk mendekat ke posisi terdepan dan menghindari kejaran Marquez Saya harus bertarung dalam dua pertarungan, kata Jorge Martin dikutip bolasport.com dari Speedwack Di satu sisi saya ingin mengejar Brad di depan saya, dan di sisi lain saya harus mempertahankan diri melawan kejaran Mark di belakang saya Jadi saya harus mengambil risiko besar, sepanjang balapan, tandasnya Martin beruntung masih mampu mengelola egonya, dia tidak sembrono di fase akhir balapan untuk tergesa-gesa melakukan overtake Saya sempat berpikir untuk menyerang Brad di lap terakhir, tapi tidak jadi karena itu terlalu berbahaya, ujar Martin Ancaman kuat Marquez setelah pindah ke Ducati tentu bisa jadi alarm keras siapapun penunggang motor pabrikan si merah Borgo Panigale Sebuah hasil signifikan yang bila dibandingkan saat masih balapan di Repsol Honda Mungkin tak akan bisa terlihat seperti demikian mengingat finish terbaik pabrikan Asaka itu justru dilakukan oleh Johan Zarko, LCR Honda Castrol, di P12 Terlepas dari itu, Mark Marquez sendiri sejatinya hampir mampu melahap Martin di beberapa lap terakhir Namun ia urung mengejar podium pertamanya bersama Ducati setelah merasakan tanda-tanda kemungkinan crash karena masalah band depan yang mulai habis Saya menyerang di sekitar 8 putaran terakhir, dan ketika saya menyerang, saat saya ingin terus mendorong dengan band depan Disitulah band depan saya, selesai, kata Marquez dikutip dari Autospot, dan di 2 lap terakhir Saya menyerah karena saya sudah melihat potensi terjadinya crash dan potensi untuk masih bisa ambil 2 atau 3 poin Lebih banyak, dan saya memilih untuk tetap bertahan di posisi keempat dan menunggu untuk 2 minggu ke depan di Portomão nanti, tandasnya Terima kasih telah menonton!